Lenggenda Ular Putih adalah sebuah cerita rakyat populer dari Tiongkok, yang menurut penelitian teks muncul pertama kali pada masa dinasti Song bagian selatan. Kelegendarisan cerita ini tidak lain disebabkan oleh kekuatan ceritanya, yang penuh dengan konflik dan intrik serta bersifat supranatural dengan menampilkan dunia khayalan dan tidak nyata. Namun di dalam legenda Ular Putih tidak seluruh cerita bersifat khayalan karena di dalamnya juga terdapat unsur agama Buddha yang pada masa dinasti Song menjadi kekuatan sosial tersendiri dalam masyarakat dan sangat dekat dengan pemerintah. Beberapa tahun lalu media sosial pernah digemparkan dengan penampakan video penampakan Ular Putih Raksasa yang diperkirakan ada dua ekor Ular Raksasa menampakan diri. Penampakan Ular Raksasa berwarna putih membuat geger masyarakat sekitar di Bukit Kelam Kabupaten Sintang pada siang hari. Kejadian ini langsung dibuat viral di media sosial. Warga setempat yang upload meyakini yang muncul dan menampakan diri adalah seekor Ular Putih Raksasa yang berumur ratusan tahun umurnya yang ada di Bukit Kelam Kabupaten Sintang. Namun selanjutnya ada video klarifikasi bahwa penampakan itu bukanlah Ular Raksasa melainkan sebatang daun dari sebuah pohon yang mengering dan terlihat berwarna putih dari kejauhan. Keberadaan ular putih juga sangat melegenda di West Lake di Hangzhou, Provinsi Zhejiang, China. Tak sekadar punya panorama indah, Konon, danau ini adalah latar kisah siluman ular putih. Inilah danau tempat berlangsungnya legenda paling tersohor di China. West Lake Konon adalah tempat berlangsungnya legenda paling terkenal di China, siluman ular putih. Karena itu pula, danau seluas 6 km ini menjadi pusat kehidupan spiritual warga China selama beberapa dinasti. Bahkan warga yang hidup di sekitar danau sering merasakan getaran-getaran seperti gempa namun tidak begitu kencang. Beberapa warga di sana meyakini getaran itu akibat siluman ular putih raksasa sedang bergerak di dalam tanah. Namun keberadaan siluman ular putih ini belum pernah terlihat hingga saat ini. Nah, sobat, bagaimana menurut kalian tentang ular putih raksasa ini? Jangan lupa untuk berikan komentar kalian di bawah ini ya. Terima kasih telah menonton!